Intro Saudara-saudariku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya dalam inspirasiku di antara edisi minggu ini kita akan bicara panggilan kita menjadi garam dan terang dunia tema ini diinspirasikan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 Saudari-saudaraku yang terkasih kita semua pasti tahu apa itu manfaat dan fungsi garam garam itu mengasinkan maka kalau tidak ada garam biasanya hambar dan makanan menjadi kurang enak begitu juga terang terang akan bermanfaat akan berguna ketika suasananya gelap kita bisa coba ketika kita di rumah di dalam kamar lampu kita matikan lalu dalam suasana yang gelap seperti itu maka terang dibutuhkan meskipun hanya seberkas cahaya setitik cahaya terang itu akan sangat bermanfaat nah kalau dalam kesempatan minggu ini kita berbicara mengenai panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus sebagai orang Kristiani untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang disabdakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia disini Yesus mau mengajak kita semua untuk memberi rasa seperti garam dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita di tengah-tengah komunitas dan juga dimanapun kita berada demikian juga halnya menjadi terang agar sungguh kita ini menerangi dalam lingkup keluarga lingkungan dan dimanapun kita berada lebih-lebih kalau dalam suasana kegelapan yang ini dalam arti simbolis kegelapan itu dimana ketika banyak orang melakukan kejahatan banyak orang tidak jujur nah disitu bagaimana kita menjadi terang untuk melawan arus tidak melakukan seperti yang orang lain lakukan bagi anak-anak sekolah misalnya panggilan kita menjadi terang adalah ketika kita bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kita belajar yang baik tekun rajin sehingga pada saat ujian atau ulangan kita bisa mengerjakan dan tidak perlu membuka buku atau mencontek atau bertanya dengan teman-temannya nah menjadi terang seperti itu ketika teman-teman kita tidak jujur mengerjakannya dengan mencontek atau minta bantuan teman yang lain disitu kita tidak melakukan demikian juga menjadi garam dalam kehidupan kita menjadi contoh teladan hidup yang baik dalam kehidupan kita misalnya dalam keluarga kita bagaimana keluarga kita ini sungguh menginspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain yang saling mencintai satu sama lain taat dalam hidup beriman menggereja doa-berdoa baik itu dalam keluarga doa bersama maupun dalam lingkungan atau dalam masyarakat ikut ambil bagian dalam tugas-tugas di tengah-tengah masyarakat itu atau juga dalam tugas-tugas panggilan kita masing-masing di pekerjaan kita di tempat kita berkarya disana kita dipanggil menjadi garam untuk sungguh menjadi inspirasi bagi saudara-saudari kita ada banyak contoh yang kiranya bisa kita teladani selain santo-santa yang kita hormati dalam gereja katolik itu sebagai inspirasi sebagai teladan dalam hidup beriman kita namun juga banyak pahlawan-pahlawan di negara kita ini yang bisa menjadi contoh menjadi teladan dan inspirasi dalam kehidupan kita bagaimana mereka memperjuangkan mereka yang ditindas mereka yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya nah disitu tugas kita menjadi terang dan garam dalam kehidupan maka marilah saudara-saudari yang terkasih kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus dipanggil sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing sebagai anak-anak remaja orang tua keluarga-keluarga dan siapapun diri kita ini dimanapun mari kita menjadi garam dan terang dunia saudara-saudari yang terkasih marilah kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita di akhir inspirasiku di antara ini saya mengajak kita semua untuk mewujudkan menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita mulai dari keluarga kita masing-masing lingkungan kita dan dimanapun kita tinggal dengan demikian kita ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia ini kamu adalah garam dunia kamu adalah terang dunia semoga kita bisa mewujudkan garam dan terang dunia ini dengan kasih dan berkat Tuhan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati